Intro Pak, saya minta izin, saya keluar rumah umur ibu-ibu titik-titik kebapak 20.30 Ini adalah halam yang tidak menjadi gembleng di sini, di BITU Academy subhanallah. Saya bersyukur sekali selalu bisa bertemu dengan Coach Widaya, Coach Hilmi dan Coach GD, Pak Rahmat tentunya Berencukup memabaknya Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Asyuhdu'allah ilah haqqillahu wa ta'ala syarikalah. Wa asyadu'an nama'umah dan nama'umuhu wa rasu'i. Yang saya hormati. Dari tim. Bistul. Bistul Agnumi. Yang saya hormati. Saya melihatkan dan saya cintai. Calon pengusaha. Amin. Amin. Ketika saya mendapat undangan menghadiri acara ini, Saya tanpa ragu lagi, tanpa Mbak Bimu, saya membatalkan salah satu agennya hal ini. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ketika kita ini sedang melakukan sebuah aktivitas yang namanya penguatan ekonomi. Artinya, Bapak dan Ibu tengah melaksanakan, sedang melaksanakan amanat dari Allah s.w.t. dalam kekuatan surat 4 ayat 60. Nanti silahkan buat baca di rumah. Untuk memotivasi Bapak dan Ibu semuanya, gerakan ditemalikan mungkin jutaan pengusaha ini semuanya tidak lepas dari gerakan yang diinspirasi oleh Al-Quran surat 8 ayat 60. Silahkan baca di rumah. Saya akan 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 baca di rumah. Terkait dengan jihad ekonomi. Jihad kisoria. Bagaimana jihad kita penguatan kisoria kita. Perekonomian kita. Saya ingin sampaikan beberapa hal. kita harus terus mengikuti bagaimana sunnahnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W. beliau dulu seburuk menjadi saudara. Luar biasa. Dengan sifat-sifat yang dihidupinya. Sifat sidik. Amanah. Patronah. Itu yang dimikir Rasulullah. Dengan kejujurannya luar biasa. Rasulullah kesalahan. Dari sejak mulai mengembala kambing. Masih. Rasulullah kecil mengembala kambing. Itu kejujuran luar biasa. Rasulullah dewasa. Pemuda. Rasulullah menjadi salah satu daya. Marketingnya S.A.W. Luar biasa. Dengan kejujurannya. Saya ingin sampaikan. Ini. Mana penting kejujuran. Dari sebuah bisnis. Dengan kejujurannya. Sifat sidik. Rasulullah. Luar biasa. Rasulullah berhasil. Bukan sekarang berhasil. Dari sisi bisnisnya. Ketika mengambil barang dari S.A.W. Siti Khodija. Berangkat keluar. Kesam kemana. Pulang. Dan kejujurannya. Sepol. Luar biasa. Tunggu. Dari sejujurannya. Dan juga dari kebiyawirnya. Luar biasa. Bukan sekedar. Berhasil dari matahari. Bahkan. Siti Khodija. Dirinya. Dan seluruh kekayaannya. Di persembahan para Sulewa. Dari kita. Pintu. Pintu. Ya. Dari kita. Pintu. Tapi kalau kita sudah mulai. Ya. Ya. Pintu. 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 berbicara lah kalian dan ungkapan yang lain itu yang berbual sebagai al-Quran Nabi Musa ketika diperintah Allah SWT berdakwah berdakwah mengingatkan diperintah mengingatkan piraun bagaimana Allah perintah pada Musa pergilah kamu datangin datangin itu seorang yang tokoh-tokoh itu berbatas toko pasaran jadi toge toko pasaran jadi toge toko emang pribatas sempeng pokoknya ternyanyi lulus toko pasir sempeng toge toge gak ada tau yang lulus toge ternyanyi lulus aja semua mengkos toge kalau mau kita luluskan harus apa biar ngomong kucimanan perlu lulus iya kan toge anu karakter nabengkok bisa lulus kalau dimana sih begitu pola singkir angung kan dia bisa lulus setelah ditenggelam keraoni lalu merah baru lulus dia mantap toko nya toge ayo kesamaan jangan bermenatoge inna hutnato kat Allah tapi katika Allah memerintahkan kepada Musa untuk berdakwa memperingatkan memperingatkan kepada bilaun maka maka bicaralah ajaklah bicara dengan bahasa yang lembut luar biasa padahal pennaut itu seorang manusia yang jelas 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 seorang manusia yang sangat berdakwa 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 nah kalau misalnya kita punya majikan punya dudungan dudungan kita masih sholat teman-teman teman-teman panel-panel kita sedang masih sholat masih baik hati-hati kalau yang lainnya harus diperhatikan atau apa mungkin teman kita mitra kita itu bukan bila Allah dan kita pun bukan Musa mereka masih sholat mereka masih baik-baik kita juga tidak sesuai Musa kalau kita tidak sesuai Musa kita harus lebih baik harus lebih lembut terakhir Allah mengatakan ya bangkulalah kawalan stakila kalau mau berbicara berkomunikasi miliki kawalan stakila atau apa perkataan yang berkuat nah cuma kalau bukan berkuat ini ya yang prosesnya apa prosesnya ya ayuhal muzzamir kawalan stakila kawalan stakila Allah pasti akan menganugerahkan memberikan kepada kalian kawalan stakila perkataan kawalan stakila kawalan stakila kawalan stakila kawalan stakila kawalan stakila kawalan stakila engkar berkata sangda Terakhir, kayak terakhir. Terakhir. Terakhir sekali ya, Pak? Terakhir sekali. Terakhir sekali. Prinsip marketing. Marketing system itu ada semuanya. Kalau bahasa Islam, tidak apa. Allah. Da'wah itu prinsipnya sedang menjual sesuatu nilai. Kalau kita sedang berda'wah, kita sedang menjual sesuatu nilai. Nilai ilahiyah, nilai romaniah, kita jual pada masalah. Itu gak apa-apa. Kalau dakwah dalam kontekutan, mantepi barang, Hanya dua cara, dua rahasianya. Kalau mau berhasil, dua rahasianya. Yang pertama, kita harus memiliki khusus video-an. Memiliki barang yang kita jual itu harus berkualitas tinggi. Terakhir. 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 Jadi, kalau kita mau jualan. Jualan itu mau cepat takunya. Lalu harus dijual. Maka, salah pertama, kita harus memiliki khusus video-an. Yang kedua, Yang kedua, Orang yang menjualnya, Pendagangnya, Yang menjualnya harus memiliki khusus di air. Penjual, pendagangnya, Marketingnya, Yang berkualitas juga. Insya Allah, Ketika barangnya berkualitas, Yang menjualnya berkualitas, Cepat takut pasti. Amin. Kalau, Kalau misalnya, Kita, Tidak dapatkan dua-duanya. Ade-ade, Seandainya tidak dapat dua-duanya. Dua-duanya tidak ada. Ya. Kalau barangnya, Maksudnya KW-5, KW-7. Tapi kalau yang menjualnya, Handal, Kusus di air. Insya Allah tetap pasti. Ini bisa berkualitas. Sebenarnya, Yang paling utama adalah, Kusus di air. Penjualnya harus baik. Yang baik. Walaupun hati-hati. Karena KW-7 dijual, KW-7. KW-7. Kalau misalnya, Diterima oleh, Masyarakat, Konsumnya, Rangka I-5. KW-7. Menyesal pasti mereka. Itu juga, Jadi masyarakat. Perbutuhnya masyarakat. Maka yang benar adalah, Husnu di ayah, Husnu di doa. Barangnya, Berkualitas. Yang menjual, Berkualitas. Amin. Contoh. Mengawadir sekarang, Kalau Allah sementara takdirkan, Melalui paket politik, Mengawadir disuruh maju di 2018, Jadi berkualitas. Mengawadir sudah punya, Pendua marketing. Apa? Dia meletik, Tempat dimana-temannya, Di tempat dimana-temannya, Di tempat dimana-temannya, Dua gede. Mereka ketelan. Mereka ketelan. Mereka ketelan. Mereka ketelan. Mereka ketelan. Makanya saya jarang, Keren-keren. Keren-keren. Keren jarang muncul, Saya di media media jarang muncul. Gimana? Tapi mati, Keren pun. Remunan marketing. Betul. Saya punya hampir, Gak kurang dari 30 sampai 40 lah. Tidak. 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 Ini. Apa? Tidak. Tidak. Satu komunitasnya, Ada yang, 200. Ada 500. Satu komunitasnya ya. Ada sudah ribuan juga. Oh. Itu semua, Comunitas. DB-nya. Selama ini. Agar mereka tadi, Menjadi, Alhamdulillah teman-teman di PTN Terima kasih 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 Terima kasih